Intro Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Anda Agar Anda dapat beribadah dengan kondisi yang terbaik Video dalam tatapan Anda kali ini akan menjadi penutup kisah seorang pejuang Sang pedang Allah, panglima yang tak pernah kalah dengan izin Allah Video ini akan mengisahkan kesedihan beliau ketika akan menghadapi kematian Beliau menangis karena baginya ini merupakan momen akhir kehidupan yang tragis Lalu kenapa beliau menangis? Apa alasannya? Bagaimana kisahnya? Jualang, langsung saja kita simak Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe ya Supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik berisi kisah indah yang menakjubkan Pelipur Lara, membangkitkan semangat ibadah dan juga memotivasi Perjuangan melawan kaum murtad, para pembuat makar, dan orang-orang yang tenggan membayar zakat Telah usai dengan kemenangan di pihak kaum muslimin Tidak lama setelah itu, Abu Bakar memerintahkan Abu Sulaiman untuk berangkat ke Irak Diawali dengan mengirim surat kepada seluruh gubernur bawahan Kisrah Mengajak mereka kepada Allah, membebaskan perbudakan dan penyembahan kepada selain Allah Tetapi mereka lebih memilih perang Lalu mulailah ia berjuang dengan mengharapkan ridho Allah Dan terus berharap mati syahid di jalan Allah Mulai dari pertempuran Jat Asalasil Kemudian menuju ke wilayah-wilayah Irak lainnya Sampai pada penaklukan Al-Hirah, ibu kota Persia di Irak Dan terakhir adalah pertempuran Al-Firot Kemenangan demi kemenangan, ia raih berkat karunia dari Allah Nah pemirsa, sebelum ia wafat Dengan kejeniusannya, Kolit juga mengomandoi pertempuran yang sangat dahsyat Jaitu pertempuran melawan pasukan Romawi Dan saat-saat pertempuran itu juga, Kolit dicopot dari pangkatnya oleh kolifah baru Siapa dia? Kenapa Kolit digantikan? Nantikan kisah singkatnya di video selanjutnya ya Insya Allah Yuk kita teruskan sedikit lagi perjalanan Kolit melawan Romawi Kemudian sampai pada wafatnya sang pedang Allah Kemudian sama halnya pada Romawi Mereka menolak berdamai, menolak Islam dan bersikeras memilih perang Dengan menyiapkan 240 ribu prajurit Abu Bakar Asidik menyiapkan kekuatan dengan memilih sahabat-sahabat terbaik Prajurit Romawi terhenti di sebuah lembah dan berkemah di pinggiran lembah tersebut Mereka menjadikan lembah tersebut parit yang membatasi mereka dengan kaum muslimin Akhirnya, kaum muslimin mengepung mereka selama 3 bulan Keduanya sama-sama tidak bisa saling serang Keadaan itu cukup berat bagi kaum muslimin Lalu mereka mengirim surat kepada kolifah dan meminta bantuan kolifah Abu Bakar yang telah membaca surat tersebut langsung merespon dan menulis surat untuk kolit di Irak Kolit segera menaati kolifah Ia amanahkan Irak kepada Musana bin Haritsah Berangkatlah ia sambil memikirkan kondisi pasukan kaum muslimin di Syam Lalu ia dahulukan dua pucuk surat Satu untuk kaum muslimin dan yang satu lagi untuk Abu Ubaidah Ibn Ujaroh Tujuannya adalah untuk memberikan semangat Dan agar memberi rasa tenang kepada pasukan kaum muslimin Yang saat itu sedang sedih dan gelisah Sampailah ia di sana Dan singkat cerita Berkumpul dan bergabunglah pasukan kaum muslimin di bawah komando kolib bin Walid Terjadilah yang terjadi Perang yang begitu sengit Hebatnya pasukan Romawi yang didukung dengan persenjataan lengkap Tak melebihi kehebatan pasukan kaum muslimin dengan iman mereka Dengan pertolongan Allah Dan keinginan mereka mati syahid Akhirnya Allah karuniakan lagi kemenangan dari Taring Romawi Sampailah kita pada kisah Pilu Sosok legendaris ini Sosok yang membuat musuh tak bisa tenang Bahkan musuh ataupun sahabat berkata sama Bahwa ia adalah seorang yang tak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur Tapi baginya Andaikan disuruh memilih Tentu ia akan memilih Agar usianya dipanjangkan oleh Allah beberapa tahun lagi Untuk meneruskan perjuangan menghancurkan benteng-benteng kekafiran dan kemusirikan Serta melanjutkan amal dan jihad di jalan Allah Di saat ajal akan menjemput Kolib menangis dengan pilu Menangisi keadaannya Terkulai sakit di atas kasur Padahal ia menghabiskan usianya di atas kuda Dalam kilatan pedang Untuk berjuang di jalan Allah Mulai dari memerangi orang-orang murtad Dan nabi palsu Sampai ke Irak Bahkan Romawi Ia berkata Aku telah merasakan ini dan itu di medan perang Dan seluruh bagian dari tubuhku terdapat bekas pukulan pedang Lemparan panah Atau pusukan tombak Tapi sekarang aku akan mati di atas kasur Seperti matinya seekor unta Kemudian ia berkata lagi Aku telah mengejar kematian di tempatnya Tapi aku tidak ditakdirkan untuk mati kecuali di atas kasurku Aku tidak tahu dari hari yang mana aku hendak lari Apakah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan syahadah kepadaku Ataukah dari hari yang Allah berkehendak untuk menghadiahkan kemuliaan kemenangan kepadaku Ketika Abu Darda datang menjenguknya di akhir-akhir kehidupannya Ia berwasiat kepada Abu Darda Sesungguhnya kuda dan senjataku sudah aku infatkan untuk digunakan demi jihad risa bililah Sementara rumahku di Madinah untuk disedekahkan Dan aku sudah meminta Umar sebagai saksinya Dialah sebaik-baik penolong terhadap Islam Dan aku sudah limpahkan wasiat dan pelaksanaannya kepada Umar Ketika hal itu sampai kepada Umar Ia berkata Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Abu Sulaimah Apa yang di sisi Allah lebih baik baginya Dari apa yang ada padanya Ia telah wafat dalam keadaan bahagia dan hidup dalam keadaan terpuji Akan tetapi aku lihat masa tidak akan berhenti Selamat menikmati Selamat menikmati